Pemirsa 221 anak stunting dan ibu hamil mendapatkan bantuan berupa makanan tambahan yang bergizi untuk mendampingi anak-anak yang mengalami stunting oleh Basnas Provinsi Jambi. Selain itu juga diberikan uang saku sebesar 6 juta rupiah yang diberikan secara bertahap selama 6 bulan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jambi telah menyalurkan bantuan kepada 221 anak stunting dan ibu hamil. Yang target awalnya 50 orang untuk didampingi. Di antara anak-anak stunting yang ditemukan, beberapa di antaranya menderita penyakit yang cukup serius seperti jantung dan mengalami kondisi luring atau kurang gizi. Dan Basnas membantu dengan cara merujuk ke beberapa rumah sakit. Pimpinan bidang keuangan dan pendistribusian Sri Rahayu menyampaikan, Bantuan untuk anak stunting dan ibu hamil diberikan dalam bentuk makanan tambahan seperti susu, biskuit bergizi, lauk, pauk, dan beras. Tidak hanya itu, Basnas Provinsi juga memberikan uang saku sebesar 6 juta rupiah yang diberikan secara bertahap selama 6 bulan. Ada susu, ada biskuit bergizi, ada lauk, pauk, ada beras, ada segala macam. Kemudian untuk daerah-daerah yang kami anggap di sana banyak makanan bergizi yang bisa dibeli dan harganya lebih murah dibanding provinsi. Jadi seperti Tanjap Tim, kami sisakan dana itu, satu anak itu 1 juta datangnya, satu bulan. Jadi dari sisa itu, dana itu kita sisihkan supaya mereka bisa beli ikan sendiri atau udang sendiri di sana karena lebih murah. Nah kalau yang di kota Jali, biasanya kami berikan semua dalam bentuk barang. Jadi kami serahkan sudah dalam bentuk barang. Nah 6 bulan anak itu kita dampingi dan kita beli makanan bergizi itu, satu bulan harganya 1 juta berarti satu anak dapatnya 6 juta.